Secara umum itu disebut manado atau manarow artinya dalia dari jauh, melihat kekejauhan. Ada bahasa tembulu mengatakan begitu, bahasa tembuan juga mengatakan begitu. Jadi ternyata bahasa daerah di Minahasa itu mengatakan bahwa... Sigi Wangko, salam budaya. Hai teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya Rachel di Kimu Channel. Dan selamat datang di kota Manado. Kota dengan julukan kota tinutuan ini teman-teman memiliki cerita sejarah yang unik dan menarik loh. Yuk sama-sama belajar sejarah berdirinya kota Manado. Cuma ditorang pecerita di Kimu Channel. Kota Manado merupakan kota pelebuhan yang berdiri sejak awal abad ke-17. Manado menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Lokasinya berada di pantai Semenanjung Utara Pulau Sulawesi dan menjadi tempat persilangan perdagangan laut di kawasan ini sejak tempo dulu. Luas kota Manado mencapai 158 km persegi. Presentasenya 1,1 persen dari total luas Provinsi Sulawesi Utara. Namun dengan ukuran seluas ini membuat kota Manado lebih besar dari 5 negara terkecil di dunia. Bahkan negara terkecil negara kota Vatikan hanya seluas kawasan reklamasi Pantai Megamas di pesisir Boulevard Manado. Sedangkan negara kedua terkecil yaitu negara kota Kepangeranan Monaco hanya seluas kawasan Jalan Samratulangi ke Boulevard. Sesuai data pada tahun 2019, penduduk kota Manado yang memeluk agama Kristen sebanyak 60 persen. Dengan perincian aliran protestan 56 persen dan aliran katolik 5 persen. Sementara yang beragama Islam mencapai 38,5 persen. Pada tahun 2020, penduduk kota Manado berjumlah 452 ribu jiwa. Dengan jumlah itu, penduduk Manado bahkan lebih banyak dari 48 negara berdaulat di dunia. Dari sudut etnografi, Manado merupakan daerah yang masuk sebagai tanah adat Minahasa. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di situs Batu Sumanti dan sudah bersama-sama dengan sejarawan Kak Bode. Kak Bode, kalau sekarang kan anak-anak milenial, so banyak yang nintau soal sejarah kota Manado. So banyak mungkin yang memang ada yang tahu, ada yang memang nintau sama sekali. Nah kita dah kemari, memang pas-pas mau suka cari tahu ini Pak Bode, DP sejarah kota Manado itu bagaimana sebenarnya Kak? Oke, menurut cerita turun-temurun, mengatakan bahwa ini kota Manado didirikan oleh Dutu Lolong Lasut. Ada berapa versi yang namanya, ada yang bilang Lolong, ada yang bilang Ruru Ares, ada yang bilang Ruru Gala. Tapi yang dominan itu Dutu Lolong Lasut, yang namanya itu. Nah dia merupakan seorang dari suku Tembul, kemudian dia dari Walak Kakaskasen, kemudian mereka membentuk satu pengukiman di utara. Itu memisahkan diri dari Walakaskaskasen, kemudian membentuk hulu kaum yang disebut Ares atau Aris. Suku ini yang kemudian bertemu dengan bangsa-bangsa barat, mereka yang mengizinkan orang barat untuk tinggal di, apa, membuka gudang di Muara Kuala Tondano. Tahun berapa itu, Kak? Itu ada yang mengatakan tahun 1525, ada yang menekatkan 1540-an. Oh, banyak versi dan? Ya, banyak versi. Karena itu cuma cerita turun-temurun. Jadi, menurut cerita mereka menizinkan ini, bangsa barat itu dalam hal ini orang Spanyol, ada yang bilang orang Portugis, datang ke buka gudang di sana. Jadi, yang diizinkan cuma selebar kulit sapi. Jadi, sapi itu di, apa, katanya kulit sapi dibuka, kemudian dibentangkan, itu yang tanah yang diizinkan. Ya, ternyata ini orang barat itu punya strategi, itu kulitnya dipotong kecil-kecil hingga membentuk satu tali panjang. Nah, tali panjang itu kemudian dibentangkan, sehingga itu tanah itu yang dibentangkan itu yang menjadi gudang, yang kemudian menjadi loji, kemudian menjadi benteng. Jatuh terus-menerus gitu. Sampai, nah, lokasi benteng itu sekarang ada di sekitar Pelabuhan Menado. Jadi, Pelabuhan Menado itu yang di jalan masuk situ, jadi antara gudang dengan jalan masuk itu ada sekitar situ. Oh, di situ? Benteng tua, jadi masih benteng kayu. Kalau sekarang, sudah tidak ada, Kang? Benteng Kang, itu benteng Kang? Hmm, oke. Kalau untuk nama kota Manado ini, ada di sejarah atau cerita tersendiri tidak kira-kira? Kota Manado itu dalam bahasa Minasasa itu secara umum itu disebut Manado atau Manaro, artinya dari jauh, melihat kejauhan. Jadi, ya, dari ada bahasa tembulu mengatakan begitu, bahasa tembulu juga mengatakan begitu. Jadi, ternyata bahasa daerah di Minasasa itu mengatakan bahwa melihat kejauh, gitu. Tapi, semacam kata tembulu, tapi ini Manado yang berasal dari kata Manarow, gitu. Oh, Manarow akhirnya berubah jadi Manado. Oh, oke. Nah, Kak, tadi kan Kak Bode bilang untuk toko-toko yang berperan dalam ini berdirinya kota Manado ada lasut ya tadi ya? Nah, selain itu ada siapa lagi, Kak? Kalau toko-toko lain itu memang tidak itu, tidak secara spesifik disebut. Tapi, Dutulolong lasut dia memegang kendali, membuka walak baru atau suku baru di daerah Menarow ini, yaitu walak Ares. Yang wilayahnya mencakup sampai ke daerah Likupang sana. Pada awalnya sampai mencakup sampai ke Likupang sana, Likupang Barat. Jadi, daerah sampai ke Wori, gitu. Itu kemudian menjadi daerah walak dari Pakasan atau suku Tombulu secara umum. Dari sini, Manado, Wori, kemudian sampai ke Likupang Barat. Itu daerah. Kemudian muncul walak baru, yaitu walak Kelabat Bawah. Nah, itu munculnya dari mana, tuh? Siapa, ya? Itu dari Ares. Oh, berkembang. Mekar. Itu bercampur dengan Rorong Tansia. Oke. Rorong Tansia, kemudian muncul lagi walak, ada yang bilang walak mengwuring, walak, tapi cuma sekitar 50-100 tahun berkembang. Kemudian ada walak negeri baru, atau sekarang disebut titiwungan. Tapi walak ini kemudian dilubur menjadi walak Manado. Benteng Amsterdam atau Fort Amsterdam itu menjadi inti kota Manado menurut gaya kota-kota Eropa dan Asia pada saat itu. Memang pada masa itu merupakan keharusan untuk membuat benteng yang mengelilingi kota-kota penting. Perbentengan itu efektif untuk menghadapi gempuran persenjataan dan meriam pada masa itu. Perkembangan kota Manado mulai pesat ketika benteng Amsterdam berdiri. Para pedagang antar pulau mulai leluasa berdagang di Maharor atau tempat berkumpul untuk berdagang secara barter dengan penduduk pedalaman Minahasa. Daerah Sulawesi Utara pun dikuasai secara perlahan-lahan oleh kompani Belanda. Sesudah membantu gabungan walak di Minahasa mengalahkan kerajaan Bulaang Mengondo hingga wafatnya Raja Loloda Mokoago tahun 1694, Belanda mengadakan perjanjian dengan Serikat Walak Minahasa. Perjanjian tersebut berlangsung pada tanggal 10 Januari 1679 di dalam Fort Amsterdam. Perjanjian ini dikenal dengan nama kontrak atau verbon 10 Januari 1679 antara kompani Belanda dengan Minahasa. Pada waktu itu, nama Minahasa tertera dalam kontrak sebagai Landstrik van Manado atau daerah Manado. Kontrak tahun 1679 tersebut kemudian diperbaharui lagi tahun 1699 dan tahun 1790 di Fort Amsterdam Manado dengan melakukan penambahan beberapa pasal di kontrak-kontrak selanjutnya itu. Daerah-daerah di Sulawesi Utara perlahan ditaklukan oleh pihak kolonial Belanda. Pemerintah Belanda memasukkan daerah-daerah tersebut ke dalam administrasi keresedinan Manado. Dengan demikian, keresedinan Manado meliputi daerah yang kini adalah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 1808 sampai 1809, terjadi Perang Tondano melawan pemerintah India Belanda Timur yang berpusat di Ternate. Setahun kemudian, daerah Sulawesi Utara ditaklukan oleh Inggris akibat peperangan di daratan Eropa yang disebabkan oleh invasi Kaisar Napoleon Bonaparte dari Perancis terhadap berbagai kerajaan Eropa, termasuk diantaranya Belanda. Kerajaan Belanda kemudian dipimpin oleh Raja Louis Napoleon, adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Karena Inggris memusuhi Napoleon, maka semua daerah jajahan Belanda di seluruh dunia berusaha ditaklukan Inggris, termasuk Hindia Belanda Timur. Kepemimpinan Marsikal Perancis Herman Willem Dendels dan penerusnya akhirnya diganti oleh pemerintahan Inggris di bawah Lieutenant General Sir Thomas Stanford Revellers. Kedudukan Inggris di Tanah Minahasa berakhir tahun 1817 ketika mereka angkat kaki. Ini dikarenakan Napoleon Bonaparte kalah dalam Perang Waterloo di Belgia tahun 1815 sehingga Kerajaan Belanda direbut kembali secara total dari kekuasaan Napoleon. Pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris menyepakati untuk mengembalikan semua daerah jajahan yang direbut dari tangan Belanda, termasuk daerah Manado. Bendar Manado pun kembali melanjutkan aktivitas di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda Timur. Perkembangan Kota Manado semakin menggeliat ketika pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi atau Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Undang-Undang ini disusul dengan terbitnya Ordonansi Dewan-Dewan Lokal tahun 1905 yang mengesahkan pembentukan Dewan-Dewan Kota dan Daerah di seluruh Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1919 terbitlah Statsblad nomor 205 tahun 1919 tentang pembentukan Haminte Manado atau Kota Manado. Peraturan ini juga mewajibkan Kota Manado memiliki sebuah Haminterat atau Dewan Kota. Manado akhirnya secara resmi menjadi otonom yang dapat mengatur sendiri kotanya, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan mengatur keuangan pemerintahannya sendiri. Dewan Kota Manado dipimpin oleh seorang Burhermester atau Wali Kota. Bulan Juli 1919 tersebut menjadi dasar hari jadi Kota Manado sekarang ini. Jadi ini adalah Monumen Perang Dunia Kedua jadi ini dibangun oleh pemerintah Presiden Tivan Manado itu tahun 1946 dan seterusnya. Monumen ini dimaksudkan untuk memperingati korban-korban Perang Dunia Kedua karena Kota Manado termasuk Kota yang salah satu kota yang paling hancur di India, Belanda dan juga di daerah Asia Pasifik dalam hal ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penelitian mengatakan bahwa ini dia, ini Kota Manado ini pada zaman Perang Dunia Kedua merupakan salah satu kota dari antara dua atau tiga kota yang paling menderita karena dibom oleh antara sekutu tahun 1944 dan 1945. Nah, korban paling banyak itu sekitar bulan-bulan September 1944. Ada berapa banyak korban itu, Kak? Itu kurang dipublikasikan angka-angkanya tapi ya mencapai ribuan. Di daerah sini ada banyak jadi sini sampai ke arah sana itu di sini banyak sekali bunker ada goa-goa tempat itu bersembunyi. Nah, selain mati di bom juga mati kena imbas dari bom jadi besumunyi di dalam itu di dalam goa dan bunker namun itu hancur, tertimpa, terkubur. Jadi banyak rangka-rangka yang terkubur di sini. Nah, ini monumen ini dibuat jadi ada empat pilar ini. Empat pilar ini itu dengan posisi memegang kubus yang aslinya itu, yang itu yang baru yang paling atas itu tapi aslinya empat pilar memegang kubus itu kubus itu dianggap sebagai keranda di situ sebenarnya ada itu ada bola-bola jadi itu semacam keranda peti keranda yang bersih korban dari perang dunia ke-2 itu dan itu memposisikan bahwa dia korban-korban ini diserahkan sebetulnya kepada yang ilahi Nah, rencananya ini mau dibuat ke arah barat itu mau dibuat semacam kolam itu yang disebut reflection pool jadi kolam cermin itu itu sama dengan di Washington di situ ada monumen The Mall itu itu mirip itu jadi pada waktu pagi hari itu cahaya matahari dari pagi hari itu akan membantulkan bayangan ke kolam itu sementara pada sore hari cahaya matahari dari sana itu akan membantulkan cahaya matahari ke kolam ke sini sehingga yang mengartikan bahwa korban ini akan selalu diingat sepanjang waktu pada waktu perang dunia ke-2 itu itu kurang itu kurang ada banyak itu ada yang maya tokoh tapi kurang itu kurang dieksplore oleh para sejarawan ada beberapa tokoh yang kemudian muncul nanti sesudah perang dunia ke-2 semacam BW Lapian CH Tahulu tapi itu tahun 46 tahun 46 itu terjadi periswa yang periswa merah putih jadi itu periswa itu itu kudeta dari orang-orang Menado dalam ini tentara Menado tentara orang Minasa terhadap kepemimpinan pemerintah dan Kenil itu di daerah Kersiden Menado jadi dulu Kersiden Menado meliputu sampai ke Solis Utara Tengah sampai Provinsi Sulting gitu jadi periswa itu kudeta tahun dimulai tanggal 14 Februari tahun 1946 kemudian itu kemudian periswa itu mengangkat derajat orang Minasa bahwa ini bahwa orang Minasa tidak benar-benar pro-Belanda di dalam Londo-Londo Belanda dan lain-lain yang dalam posisi orang Minasa terhadap di dalam apa di Indonesia atau pada satu disebut Hindia Belanda itu agak termarjinalkan dalam tanda kutip karena dianggap terlalu pro-kolonial nah ini periswa itu Pelabasi Waru itu tempat enam itu membuat orang Minasa itu lebih dikenal sebagai orang yang kelompok suku yang terdepan dalam apa berhadapan dengan biak kolonial bernah itu oke nah kak kalau untuk perang dunia keduanya kira-kira toko yang berperan penting itu ada siapa aja kak? toko-toko saya sudah katakan bahwa ada beberapa toko tapi kurang terkenal toko-toko yang terkenal yaitu hanya sebatas para kapal-kapal distrik seperti RC Lasut itu dia dianggap lebih ke apa ke Jepang kemudian ada EHP Lengkahu yang di Toncea kemudian Lumanau kemudian ada AHD Supit dan lain-lain gitu ya kurang terkenal ya itu kurang-kurang di eksplor oleh para sejarawan selain nama-nama yang kak sebutkan tadi ada berarti masih ada toko-toko yang sebenarnya berperan penting tapi enggak enggak di itu ya enggak di eksplor ya iya karena tipe orang minasa kan itu tidak terlalu suka mengeksplor eksplor toko-toko tertentu begitu kecuali dia memang berperan itu paling atas dalam suatu peristiwa tapi nah dalamnya ini tidak tidak terjadi kesiwa dimana orang minat satu atau dua orang itu benar-benar up namanya yang pimpinan-pimpinan tertentu gitu oke nah ini Tugu ini kan itu berada di daerah Beja Sentrum jadi ini jadi pada waktu perangunan ke-2 itu bulan September kalau tidak salah September 1944 ini di BOM oh sempat di BOM ini gereja ini baru dibangun tahun 1952 oke sebelumnya dia baru dibangun sekitar tahun 1930-an pada waktu itu gunung ini gereja ini masih berada di daerah luar kota Menado karena kota Menado itu itu ada di depan jalan ini jalan Sarapung sampai ke TKB jadi sebelah sana itu yang kota Menado Asli oh ini belum termasuk iya dalam ya itu kan kemudian meluas-meluas jadi di daerah sana itu daerah Korem Santiago dengan daerah apa itu rangkaian kantor-kantor itu dulunya adalah bagian dari pusat pusat pemerintahan pada zaman Krissiden Menado pada zaman kolonial Belanda tapi sebelum itu itu sebenarnya adalah bagian dari Kampung Belanda Kampung Belanda tapi kemudian ketika itu dijadikan pusat pemerintahan Kampung Belanda atau Kampung Eropa itu pindah ke daerah Tikala sekarang sehingga Kota Menado diperluas lagi ke daerah Tikala nah waktu sebelum daerah ini jadi Kota Menado ini nama tempatnya apa kak? ini kan sebenarnya dulu masih satu karena Wenang itu kampung yang disebut Kampung Wenang itu cuma berapa ratus meter di situ karena ini adalah Gunung Wenang atau Begit Kenang sementara pusat Ares itu ada di sekitar antara TKB situ jadi yang di situ ada yang warugas itu dulunya ada pemukiman kecil dan Kota Menado yang aslinya itu ada di Benteng itu yang disebut Kota atau City dalam bahasa Inggris yang disebut Kota kemudian di sekelilingnya itu disebut Bendar jadi daerahnya antara 250 x 500 meter ke arah sana kemudian meluas lagi sampai ke apa itu Seropoin sampai ke daerah kampung apa itu kampung Cina kampung Tionghoa dengan kampung Arab kemudian diperluas lagi ke arah sini sesudah Indonesia Merdeka Kota Menado dipimpin oleh wali kota asli pribumi pertama yaitu Ever Trinhardt Samuel Waro Ia menjabat sejak tanggal 1 November 1947 sampai 30 September 1950 Tahun 1953 daerah bagian Kota Manado berubah statusnya menjadi daerah Kota Manado Dengan berubah statusnya sebagai kota besar pemerintah Manado melakukan pemekaran Dari 12 kampung Kota Manado berkembang menjadi 24 kampung di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Manado Utara Manado Tengah dan Manado Selatan Tahun 1957 Kota Manado menjadi Kota Praja Manado dan lepas dari daerah Minahasa Selanjutnya pada tahun 1958 Pecap Perang Saudara yaitu Perang Pergolakan Permesta dan Pertempuran ini nanti selesai tahun 1961 Pada bulan Juni 1958 Penduduk kota menyingkir ke luar kota terutama ke arah selatan Setelah situasi berangsur normal Penduduk mulai berbalik ke kota Manado pada akhir tahun 1958 hingga 1959 Pengungsian balik terjadi juga karena di pedalaman rakyat tidak aman karena gangguan keamanan akibat Perang Gerilya yang dilancarkan Gerilyawan Permesta Ketika Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno Indonesia kemudian dipimpin oleh Presiden Soeharto dan membentuk pemerintahan Orde Baru Kota Manado pun berbenah pemerintahannya Tahun 1965 Kota Praja Manado berubah status lagi menjadi Kota Madia Manado atau disingkat Kodia yang dipimpin oleh-oleh Kota Madia KDH Tingkat 2 Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 yang disempurnakan dengan UU Nomor 5 tahun 1974 Ternyata Kota Manado menyimpan sejuta cerita unik dan bersejarah teman-teman yang sekarang pun banyak orang Kota Manado tidak tahu maka dari itu penting bagi kita untuk belajar sejarah kota kita sendiri oke deh kalau gitu sampai disini dulu perjalanan saya kali ini dan sampai ketemu di Torang P Cerita berikutnya yang pasti akan lebih seru dan menarik cuma di Kim Woo Channel bye ternyata Kota Manado menyimpan sejuta tek 2 Kota Manado saya akan menemui sejarawan Kak Bode namanya mana ya Kak Bode hmm kita sih udah janjian di situs budaya Batu Sumanti ini langsung aja yuk kita cari aduh ke sana kok tekang terima kasih Terima kasih.